Berjuang di tengah rasa gelisah dan tertekan Saudara, mari kita lihat ilustrasi sebuah keluarga yang ideal Ini ilustrasinya, lagunya Harta yang paling berharga adalah keluarga Istana yang paling indah adalah keluarga Puisi yang paling bermakna adalah keluarga Mutiara, tiada, tada, adalah keluarga Saudara di gereja Induk ini ada keluarga, suaminya bernama Tom Tom Istrinya bernama, ada yang tahu? Cimol namanya Nah anak-anaknya sudah dibagi-bagi oleh Mas Pujo Itu keluarga guguk Mestinya keluarga itu seperti yang dikatakan siapa tadi? Bunga citra testari Keluarga itu pertama adalah harta yang berharga Kedua istana yang paling indah Ketiga puisi yang bermakna Itu sangat ideal, sama seruanya Supaya kamu saling mengasih sama Seperti bahan Bahan persekutuan Apa temanya bahan persekutuan minggu pertama? Kasih yang tak terbatas Apalagi dimulai dengan perjamuan kudus sedunia Oleh Bapak Benita Nilwan Saya pas pergi Yaitu apa tema minggu kemarin Minggu ini, minggu kemarin ya sekarang Apa temanya kemarin firmanya? Keluarga dipanggil Untuk menyatakan pekerjaan Tuhan Kan begitu Bapak Ibu? Itu rangkanya Menyatakan pekerjaan Tuhan tentu berkaitan dengan kasih Tapi tema hari ini adalah sok terapi Bicara yang di bumi Bicara yang di keluarga kita masing-masing Yaitu Ternyata di dalam keluarga ada yang tertekan Kalau bahasa sekarang istilahnya orang tertekan adalah apa Pak Sulis? Stres Stres itu kan tertekan Stres Tepan Apalagi tadi diingatkan setanggal 10 Oktober kemarin adalah hari Kesehatan mental Hari Kesehatan mental Nah sekarang jujur dimulai para suami-suami Kira-kira untuk para suami-suami Bapak-bapak yang menekan di keluarga istri atau anak? Wih Istri ternyata Yang menekan suami ternyata istri Wah Ini yang proaktif Ibu-ibunya berarti nih Harusnya yang menekan siapa? Nah sekarang istri-istri Hei para istri Yang menekanmu itu anak-anak atau suamimu? Oh suami Nah sekarang anak-anak Siapa yang menekan? Bapak-ibu atau kedua-duanya? Ternyata lebih parah lagi Nah pertanyaannya Apakah itu betul? Apakah itu betul? Istri menekan Anak menekan Suami menekan Bahaya lagi kalau yang menekan suami atau istri orang Itu lebih bahaya Nah saudara Siapa yang menekan? Yang benar? Coba ada yang bisa jawab Siap Gak ada Keadaan Keadaan apa? Ayo Keadaan ekonomi Apakah orang yang berekonomi sederhana Itu gak ada yang bahagia keluarganya? Siapa bilang Lebih kaya, lebih ruwet Keinginannya Bayarannya 10 juta Keinginannya 30 juta Kredit online Nah ini pinjol ya Kan Bapak-Ibu harapannya bisa nyaur Sana sini Paket sana sini Apalagi kalau COD yang pusing yang nerima Nah apakah betul? Yang menekan itu anggota keluarga Yang menekan adalah Keadaan Keadaan apa? Tadi dikatakan 10 Oktober Yaitu keadaan Keadaan Jiwa Artinya Artinya Kita diajak Untuk mendesain jiwa kita Supaya keluarga itu Benar-benar Harus kita akui Menjadi Apa tadi? Mutiara yang indah Menjadi Puisi yang bermakna Nah Itulah tugas kita Tentu caranya berbagai macam Cara Tapi hari ini Sebagai orang percaya Kita diajar Melalui Tulisan Dari Siapa yang menulis? Masmur Siapa yang katakan Daud? Siapa yang katakan Daud? Masmur Tadi dari Daud Dari mana Bapak Ibu? Jom Dicek lagi Dari Bani Korah Salah satu Suku Di Israel Memang Masmur Mayoritas ditulis oleh Daud Tapi ini ditulis oleh Bani Korah Mencoba merefleksi Perjalanan hidupnya Di dalam kehidupan berbangsa Menjadi keluarga Pilihan Allah Ternyata dikatakan Mengapa jiwaku Tertekan? Mengapa keluarga ku Kenyataannya Menjadikan kita Stres Akar Kepahitan Broken home Bahkan kadang-kadang Gara-gara keluarga Kita semakin Tertekan Mari Kita belajar Dari firman Tuhan Pagi hari ini Yang Pertama Lagunya Oh gak bisa Tema atau Perikub Masmur 42 Ini apa Bapak Ibu? Coba di Browsing Kerinduan Kerinduan tentang apa? Coba judulnya Kerinduan kepada Allah Nah Masmur kita mengajarkan Hati kita penuh Kerinduan Ini kan lagunya Enak Bapak Bapak Ibu Ingat lagunya Roma Irama Itu Kalau hatiku Sedang rindu Pada siapaku Mengadu Terus Karena Kalau hati Bertanya selalu Berlinanglah Air mataku Akanku cari Walau kemana Kini aku Berkelana Ke ujung dunia Akanku cari Yuk kita ulangi ya Pelan-pelan Kalau bisa diring Diringi Kalau gak Gak apa-apa Kalau hati Sedang rindu Satu Dua Tiga Kalau hatiku Sedang rindu Pada siapaku Mengadu Kalau hati Bertanya selalu Perlinanglah Perlinanglah air Mataku Perlinanglah air Akanku cari Walau kemana Kini aku Berkelana Ke ujung dunia Akanku cari Kalau hatiku Sedang rindu Pada siapaku Mengadu Sebentar Sebentar Ini keenangan Berdiri Bapak Ibu Sambil joget Supaya gak lemes Kita berdiri Kalau hatiku Sedang rindu Yuk berdiri dulu Kalau hatiku Sedang Rindu Kalau hatiku Sedang rindu Pada siapaku Mengadu Kalau hatiku Bertanya Selalu Perlinanglah air Mataku Akanku cari Walau kemana Kini aku Berkelana Ke ujung Dunia Akanku cari Kalau hatiku Sedang rindu Rindu Pada siapaku Mengadu Kalau hati Bertanya Selalu Berlinanglah Air mataku Wah ini Mantap Rindu Mengapa Rindu Hatiku Tiada Tertahan Kau Tinggalkan Aku Seorang Rindu Mengapa Rindu Hatiku Tiada Tertahan Kau Tinggalkan Aku Seorang Saya Enggak pakai joget Weh Nah Saudara Ketika Orang Rindu Rindu Maka Luar biasa Usahanya Akan Mencari Ke ujung Dunia Kalau orang Rindu Jujur Kalau Rindu itu Kuat Maka Kalau kita Rindu pada Seseorang Yang diingat Baiknya Saja Atau Yang tidak Baik Juga Dingat Yang baik Saja Atau Ada yang Tidak Baik Dingat Oh Yang tidak Baik Usilnya Sombongnya Acuhnya Cueknya Keluarga Juga Begitu Ada Orang yang Merindukan Anak Tidak Tidak Ada yang Mecahkan Gelas Tidak Ada yang Teriak Teriak Di siang Hari Sekarang Sudah Keluar Kota Kamarnya Sepi Kenapa Dulu Tak marah Marah Sekarang Aku Rindu Merasakan Suasana Itu Itulah Masmur Itulah Gambaran Sebuah Kerinduan Walaupun Yang Diceritakan Keluarga Kita Kita Tidak Yang Selalu Baik Baik Kadang Ingat Nak Sosok Ngapusi Yang Kadang Kadang Jele Kadang Kadang Penak Penak Ngajak Patu Ketika Itu Diolah Oleh Jiwa Kita Dengan Diterangi Firman Tuhan Itu Adalah Harta Yang Diberikan Tuhan Bisa Kita Rasakan Maka Yang Diubah Bukan Orang Lain Yang Diubah Bukan Anggota Keluarga Kita Tapi Yang Diubah Adalah Jiwa Kita Hal-hal Yang Tidak Selalu Mengenakan Itu Ternyata Tuhan Ijinkan Dalam Keluarga Kita Agar Kita Semakin Dewasa Agar Kita Semakin Kuat Agar Kita Semakin Mengasih Keluarga Kita Apa Adanya Sama Di dalam Kehidupan Keluarga Yang Lebih Luas Di Masyarakat Di Kereja Di Jemaat Kita Tidak Akan Bicara Siapa Yang Paling Baik Lalu Kita Kasih Tidak Tapi Kita Bisa Menerima Kita Ciptakan Kerinduan Kita Dinamika Kita Berjemaat Bersama Disitulah Jiwa kita Diasa Untuk Semakin Dewasa Semakin Mengerti Ketika kita Sudah Menciptakan Kerinduan Apalagi Kita yakin Itu adalah Tuhan Yang Merencanakan Semua Itu Yang Pertama Lalu yang Kedua Lagunya Semoga Semoga Ada Hilang Juga Kadang-kadang Kita rindu Multimedia Yang rusak Tadi Pertama Tidak Nyala Bapak Ibu Ternyata Saya Bingung Ternyata Nyala Mungkin Ada Yang Usil Ben Tak Kerjain Oh Mati Wah Ternyata Tidak Boleh Kita Jengkeli Kita Rindukan Kadang-kadang Ibadah Yang Aneh-aneh Itu Membuat Kita Rindu Nggak Bisa Pak Eko Wah Nggak Masuk Ini Pak Eko Ini Lagunya Terkenal Kita Nyanyi Sendiri Seperti Rumah Seperti Rumah Rindu Sungai Mu Sipaku Rindu Engkau Kau Tuhan Hasrat Hatiku Ku Rindu Menyambamu Saudara Mari kita renungkan Kata-kata ini Firman Tuhan Ya naik Kembali Kembali Kita baca bersama Mas 42 Ayat 2 Ini 1 2 3 Seperti Rusa Yang Merindukan Sungai Yang Berair Demikanlah Jiwaku Merindukan Engkau Ya Allah Nah Saudara Katanya Yang saya baca Dari Biurugi Fungsi Air Bagi Rusa Paling Tidak Ada Dua Yang pertama Untuk Menghilangkan Rasa Haus Yang kedua Untuk Menghilangkan Bau Maka ketika Mau diterkam Harimau Sudah ada Bawa Harimau Dia masuk ke air Menyelang Supaya Lawannya Kehilangan Jejak Nah Itulah Nah itulah Kerinduan Kerinduan Yang Bermutu Yang Dirindukan Adalah Allah Tapi 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 seringkali Tidak 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 Rindu Pada Allah Tapi Rindu Pada Keluarga Kita Sesuai Dengan Gambaran Kita Bok Kamu itu Ingin Ibu Bapak Bapak Mama Ingin punya Anak Seperti Tetangga Itu loh Pinter Nggak Nakal Nggak Boros Sekolah Gratis Anaknya Juga Begitu Ingin Punya Kerinduan Bapaknya Itu Selalu Rajin Ke Gereja Ibunya Juga Ada Kerinduan Kerinduan Yang Berhenti Maka Itu Bukan Kerinduan Yang Bermutu Karena Yang Terjadi Mutungisasi Kecewa Kerinduan Kerinduan Pada Anggota Keluarga Kita Yang Ternyata Tidak Ideal Menjadi Sakit Hati Menjadi Sesuatu Yang Membare Sehingga Kadang-kadang Mencari Pilihan Yang Lain Alternatif Yang Lain Ada Will Ada Will Karena Kerinduan Itu Tidak Sampai Ke Tuhan Tetapi Kerinduan Itu Dibawa Ke Tuhan Maka Suami Akan Melihat Istrinya Yang Cerewet Seperti Jam Waker Yaitu Mengingatkan Istrinya Melihat Suaminya Yang Cuek Ternyata Tuhan Yang Katakan Itulah Temanmu Yang Sepadan Yang Jangan Kamu Tinggalkan Apapun Sampai Maut Memisahkan Kamu Itu kan Janjinya Diingatkan Diingatkan Oh Ternyata Itulah Pasangan Yang Sepadan Itulah Kerinduan Kepada Tuhan Supaya Tuhan Menguatkan Bagaimana Situasi Kondisi Keluarga Kita Suami Kita Anak Anak Kita Kita Terima Apa Adanya Karena Itu Adalah Anugrah Yang Terbaik Dari Tuhan Tugas Kita Menciptakan Keluarga Yang Penuh Dengan Suasana Istana Dan Puisi Yang Bermakna Mari Kita Ciptakan Rindu Rindu Yang Bermutu Ketika Kita Rindu Tuhan Menjamah Kita Untuk Menguatkan Jadi Suami Jadi Istri Bertahan Kita Rindu Tuhan Menguatkan Kita Anak Anak Kita Itulah Kerinduan Yang Menjadikan Kita Bisa Melakukan Pekerjaan Tuhan Itulah Keluarga Yang Bisa Mengasihi Tanpa Batas Kena Menerima Keadaan Anggota Keluarga Kita Apa Adanya Itulah Kerinduan Kerinduan Yang Diinginkan Tuhan Pada Keluarga Kita Dan Yang Terakhir Saudara Akhirnya Bersuara Hai Jiwaku Berharaplah Kepada Kepada Sebab Aku Akan Bersyukur Lagi Kepadanya Penolongku Dan Allah Mengapa Engkau Tertekan Hejiwaku Dan Mengapa Engkau Kelisah Di Dalam Diriku Berharaplah Kepada Allah Jadi Bani Kura Ketika Stres Ternyata Dia Tidak Ingin Jatuh Di Dalam Tekanan Tekanan Itu Diserkan Ditulis Menjadi Nyanyian Maka Disitulah Mendapatkan Auf Klarung Kalau orang Jerman Mendapatkan Pencerahan Sama Ketika Kita Mungkin Bermasalah Dengan Keluarga Kita Itu Sesuatu Yang Sangat Sangat Bisa Menjadi Hal Yang Berat Apalagi Seorang Pendeta Bapak Ibu Kalau Ini Pertanyaan Besok Pagi Itu Hari Ini Perjaman Kudus Sedunia Terus Pagi Pagi Saya Patu Dengan Istri Saya Saya Ngatakan Wah Saya Ini Kayaknya Enggak Layak Melayani Saya Lalu Matur Pada Matur Pak Hari Ini Perjaman Kudus Diundur Geger Enggak Bapak Ibu Wah Mesti Geger Lalu Saya Kalau Melakukan Masih Dengan Marah Berarti Sah Enggak Perjaman Kudusnya Itu Enggak Sah Semua Oh Sah Nah Itu Artinya Tidak Mudah Untuk Berserah Pada Tuhan Ketika Kita Berharap Kepada Manusia Tidak Ada Yang Sempurna Bukan Berarti Pekan Keluarga Itu Mengharapkan Semua Anggota Keluarga Itu Ideal Semuanya Baik Baik Saja Tidak Akan Pernah Itu Terjadi Maka Kasih Yang Tak Terbatas Itu Dimulai Dari Kasih Kita Menerima Keluarga Kita Bahkan Keluarga Menerima Kekurangan Kekurangan Kita Itulah Yang Menjadikan Kita Merasakan Kelegaan Kita Hilangkan Rasa Tertekan Karena Harapan Kita Hanyalah Pada Tuhan Sumber Pengharapan Yang Sempurna Apalagi Tuhan Sudah Menjadikan Juru Selamat Memberikan Bagi Kita Maka Kita Akan Pasti Mampu Menghadapi Tekanan Tekanan Kehidupan Bahkan Dari Keluarga Kita Masing-masing Biarlah Yang terakhir Kita akan Dikuatkan Dengan Sebuah Pujian Next Tuhan Tuhan Terakhir Juru Selamat Tuhan 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 Penebus Dose Yang Percaya Dianpunin Dosenya Yang Percaya Dosenya Kaga Dosenya 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 Yang Yang Percaya Dianpunin Dosenya Yang Percaya Kaga Dinasya Saudara Kita adalah Orang-orang Yang Sudah Diselamatkan Apapun Tekanan Yang Kita Hadapi Kita Mampu Menghadapinya Itulah Pesan Dari Penyanyi Junaiti Salat Yang Sudah Dikanti Namanya Junaiti Doa Bapak Amin